Halo Bajokars, welcome to my channel, jumpa lagi bersama gue Joss Jadi pagi ini gue ada janji dengan orang Suzuki Yang katanya mau memperkenalkan produk-produk baru dari Suzuki Nah, gue tertarik sih, makanya gue pengen datengin langsung Dan ketemu sama orang tersebut, nanti gue kenalin ke kalian Gue mau lihat apa aja sih produk baru dari Suzuki Suzuki mobil ya, bukan motor Apa aja sih ini, dan keistimewaannya apa sih Dan sama yang paling terpenting itu promo-promonya Ya kan, nanti ikutin gue terus aja ya Sampai ke TKP, kita langsung meluncur Oke brother and sister, jadi gue udah sampe di showroom Suzuki ke Bonjero Kalian penasaran kan, gue mau ketemu siapa Kita samperin orangnya langsung Halo mas, halo kok Martin Nah, ini mas Saya dengan mas Eka Mas Eka Wicak Nana Betul sekali Lengkap banget nyebutin namanya Jadi, gue diundang sama mas Eka ini untuk berkunjung ke showroom Suzuki di ke Bonjero Betul, M. Eka Apa sih ngundang-ngundang saya ini? Nih, saya mau kasih tau, ada Baleno yang terbaru Yaitu Baleno MC Ayo kita ke dalam Langsung diajak gue Betul sekali Gue mau di-endorse kayaknya Untung ada pro-marker tau Nah, jadi kita langsung lihat unitnya ya Betul sekali Let's go, kita berangkat ke dalam Oke, brother and sister, gue udah diculik ke dalam Nih, kok Ngapain kita di dalam? Kita akan review unit Baleno terbaru Yaitu Baleno MC ini kok Ini Baleno terbaru Tahun 2023 Betul Apa aja nih kelebihannya nih mobil dari eksteriornya mas? Nih, komartin Ini dia lampunya udah LED kok Oh, lampu LED? Iya Berarti kalo siang malem nyala dong LED-nya DRL-nya DRL-nya, betul Ada Terus ini udah Pro-G ya? Betul, udah Pro-G LED-nya, apa, DRL-nya udah kayak sporty banget nih Tiga titik ya Oh, tiga titik Iya, betul Terus Fox Clam-nya juga dia udah LED juga Niko Martin Yang bawahnya Oh iya Udah kayak zaman-zaman sekarang nih, bilet-bilet gitu lah Terus dari lampu, krum-nya juga Nyatu nih sama grill-nya, lebih sporty banget Oh, jadi si grill-nya itu juga udah lebih besar Terus paduan Sebesutan krum-nya ini Menyatu sama si lampu Betul Jadi gak complang ya bentuknya Betul sekali Desainnya keren Iya Dengan logo Suzuki-nya ini mungkin gede ya Iya Terus Yang ini juga udah kayak Eropa nih Biasanya Jepang dari sampai depan Kalo ini cuma segini Betul Kalo ini yang gue inget seperti BMW F30 Betul sekali Tampilannya udah sporty Dari depan udah elegan banget ya Betul banget Ini Variasi aja gak? Ada grill Rumahnya Ada pemanisnya Pemanis ya Jadi dari Baleno yang sama yang sekarang ini perbedaannya apa? Perbedaannya itu dulu itu tampilannya lebih sporty ini sih kok Kalo dulu kan grill lebih kecil ya? Betul Lebih kecil ya Tapi sekarang tuh dia grillnya lebih agak Lebih gede Lebih gede Lebih gede Jadi semuanya di up-size nih Dari yang tahun sebelumnya masih kecil-kecil Sekarang udah digede-gedein Betul Dikasih makan jadinya gede Kan biasa tuh Orang India kan rata-rata gede-gede Oh iya Pembuatannya di India Oh ini India nih Iya Pantesan bawa Bombay Orangnya juga gede-gede Atau Oh ini asli India nih? Iya Pembuatan dari India Oh Betul Tapi look Eropa Look Eropa buatan India Iya Emang dia lebih Lebih ke Eropa sedikit ya Betul Setelah tadi gue liat fiturnya Eh gue liat fiturnya lagi Kayak udah liat aja gue Liat di brosurnya tadi Udah hampir kayak Eropa Apalagi mas Untuk bagian depannya mas Bagian depan Yang istimewa Spionnya juga udah bisa otomatis dibuka Saat kunci Dimatiin Dia tertutup Oh auto Iya Kunci Pas dikunci dia ketutup Eh kebuka Pas dibuka dia ketutup Betul Kebalik dong Pokoknya udah auto mirror Terus Terus lampunya juga udah auto nih Kalau malem Dia nyala sendiri juga Jadi gak usah ribut-ribut Tuh gak usah Tapi bisa setelan manualnya juga Ada juga Keren Keren banget Dari Segi depan ini ya Segi depan iya Terus untuk Kaca film ini bening ya mas ya Iya Nah ini gimana nih Ini nanti kalau misalkan gue beli ini Iya Dapet kaca film gak nih Dapet Iya dapet Kaca filmnya Biar Lebih Tambah Elegan lagi Nah Biar gak kayak aku-aku Justru lebih keren ya Aquarium Lebih kelihatan ya Pokoknya Iya dong Gak kelihatan mobil mesum Contok buat anak kuliah Yoi Jadi untuk bagian depan ini aja Iya betul Terus Sweeper juga emang dua Gak tiga ya Iya Contok buat anak kuliah gitu Oke Untuk bagian depan ini aja Iya Kita bahas samping ya mas ya Kita bagian samping ya Mulai Bagian samping juga Karena bagian samping ini menurut gue Balian itu lebih Lebih kelihatan semoknya Iya Karena di hatchback Oke kita lanjut ke Bagian Samping Berangkat Berangkat Oke Oke Kita udah Di sisi samping mobil Betul banget nih Gak mati Apa aja nih mas Nih Bodinya dari segi samping tuh Kelihatan lebih Imut ya Iya Dan kelihatan lebih semok ya Karena dia hatchback ya Betul Dia lukukanya tuh udah hatchback betul Jadi yang orang tau itu Suzuki Baleno itu awalnya itu kan sedan Iya Di tahun 2000 Karena dulu gue pernah pake tuh Sedannya Sedan Tapi kayaknya dulu masih di Jepang Iya Masih diproduksi Jepang Buat Jepang Sekarang baru tau juga nih Dia diproduksi sama India Iya betul Jadi Jepang bekerja sama dengan India Bapak India sama Jepang Jadi anaknya blasteran Blasteran Cangkuran ya Iya Apa aja nih mas Untuk bagian sisi samping Gue udah lihat Udah kelihatannya bagus Mungkin Apa tuh Samping nih Gisimewanya Dia itu udah ada chrome nya Windows nya Oh ada list chrome ya Iya Dan dia menyambung kesini nih Keren banget Diasanya kan segaris doang Betul Ini dari belakang Terus handle chrome Betul Handle juga udah chrome Terus dia bisa buka kunci pintunya lewat Ya Tombol ini apa Namanya apa Nggak ngerti lah Ya langsung Pokoknya keren Jadi gak usah pake kunci Dia tinggal pencet aja Udah kebuka Betul sekali Nah Disini nih Ada yang keren lagi nih Yaitu ada di Sepio nya Dia ngupet kok Tapi ada kameranya nih Oh ini Buat 360 ini ya 360 Ini kalo terlihat nih Kayak daging lebih sebenernya Iya Cuma Sengaja ditonjolkan Biar agak jumawa sedikit gitu loh Oh ini kamera isinya Betul banget Biar keliatan Ada gitu loh Berarti ini kamera sensor 360 Kameranya juga electric mirror Ya Retract juga Auto retract juga Betul banget Kurang apa lagi loh Modestine awal banget Terus modelnya pun juga Simple Nah Biasanya kan dia nyatu disini ya Iya Oh ini di pintu Batangnya di pintu Batangnya di pintu Batangnya di pintu Biasanya disini ya Kalo disini lebih keliatan mewah sih Keren Apalagi mas Untuk bodi itu aja Tidak ada side skirt ya Gak ada penambahan bodi kit ya Gak ada Tadi normal semua Normal semua Terus Nah talang air nih Biasanya kan dapet Ini apakah dapet nih Nanti kita bicarain di promonya Nah abad Seharusnya kalo gue yang beli dapet Halang air Tenang aja Sampe jalur air juga dikasih Untuk atas Normal Normal lah Seperti pada umumnya Seperti pada umumnya Betul Paling Antena yang terlihat Ya seperti ini Antena Tetep biasa ya panjang ya Panjang ya Gak pake syak-syak antena itu Betul Oke untuk bodi ini aja Ya untuk bodi kurang lebih Itu aja nih Ico Martin Kita langsung bahas pake kaki nih Bahas kaki-kaki Buat anak muda Ini kaki-kaki sangat penting nih Biasa Gak bisa ngeliat mobil standar begini aneh Betul banget Apalagi tinggi kan Nah Harus udah ceper-ceper gak Untuk velg dikasih apa nih Mas Ring berapa nih Velg dia Baleno itu ring 16 Niko Ring 16 Terus band nya itu ukuran 195 per 55 195 per 55 Velgnya ring 16 Betul Dengan tingginya Depannya itu Lima jari Belakangnya pasti lima setengah jari Pasti lima setengah jari Pasti lima setengah jari Pasti lima setengah jari Pasti selisih pendek sejari Betul Agak ganjel sebenernya tinggi segitu Yang bisa diromak sendiri Sesuai selera sih Kalau misalnya Tapi Ini termasuk Sedan hatchback yang gue bilang Aman Untuk di semua manuver Mau jalanan bebatuan Hancur Segala macem Atau lubang Atau posisi tidur tinggi Ini masih aman lah Bisa dilabas Karena daun pelinus nya cukup tinggi Ya betul Dari darat tanahnya itu Mobil itu tinggi Cukup tinggi banget Dan Ininya pun aman banget Pasti Jadi buat aktivitas daily Buat anak kuliahan Atau ibu-ibu Arisan Bisa nih Cocok banget Dipake ke segala medan Mau tim Marawis masuk juga bisa Bisa banget Nanti kita bahas interior Seberapa luasnya Interiornya Sekarang bagian samping Udah beres semua nih Udah beres Kita udah beres semua ya Bagian samping Kita pindah ke belakang Setuju Setuju gak nih? Setuju lah I know Oke Brother and sister Kita udah berada di sisi belakang New Baleno New Baleno MC Lekukanya Bodinya Istimewa banget nih Udah ngomong sendiri aja Bisa Jangan laku New Baleno Nanti MC 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 tapi minimum charge Bukan dong Nah Apa nih bagian belakang nih lah Yang istimewa nih Istimewanya tuh banyak banget ya Ada beberapa lah Contohnya nih Kameranya itu dia Biasanya kan kamera disini nih Dia di tranglis ya Jatuhnya ya Ini namanya tranglis Tapi krum Terus ada kamera 360 Biasanya kan di tempat pakomor Betul Cuman dia ada di langtris List trangnya Betul Keren Karena tujuannya biar lebih luas kali ya Iya Biar jangkauannya lebih luas Biar saling mengayomi Nah asik Mengayomi Terus wipernya juga udah mewah Betul Gak besi Betul banget Yang bagian depan masih besi ya Masih Yang ininya Masih Apa ininya Seharusnya depannya kayak gini juga ya Lebih Lebih Betul Nanti kita ngomong aja Sama orang indianya Dan di calling lagi Terus spoiler Spoiler Betul Spoiler Simple bentuknya Minimalis banget Sesuai dengan Pantatnya Betul banget Jadi gak lebay gitu Gak berlebihan Terus dilengkapin nama lampu LED juga ya Betul Stop lamp Stop lampnya Ini udah Lampu 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 iya betul, scene nya masih ini hidup gak? hidup yang ini ya? iya kalo ngerep, hidup oh ini sampe sini nih? iya sampe sini biasanya kan putus aja ini buat variasi doang tapi ini juga hidup hidup, iya mantep lu, keren lu, gila lu gua udah mulai agak-agak tertarik nih hawa-hawanya nih nah terus dengan emblem Suzuki nya sama balenonya juga betul, ada balenonya bumper bentuknya juga simple gak ada coak-coak apa-apa gak ada diffuser-diffuser yang aneh-ane paling tambahan mata kucing aja kenal pot pun juga ngumpet betul ini gak keliatan nah sekarang kita buka-buka nih bangga cek oh buka-buka jangan sabar-cabar malam gemat kasih lama kita buka dalamnya aja nih nah kita langsung cek kita buka satu nah keadaannya ini ini istimewanya juga dapet ginian nih betul ini namanya apa gak tau lupa gue ini pasti sebenernya mahal sebenernya kalo beli satuan penghal apa ini udah dapet ini? udah dapet terus bagasinya nih kok? luas ya luas banget luas banget nih dia ini 3 koper masih muat lah 3 koper 2 orang dewasa juga muat jadi bisa nyulik orang muat muat jadi kayaknya gue sendiri juga muat nih nah betul banget nih jadi buat ke pasar buat beli buah-buahan yang gede-gede betul gas betul gas galon terjanggal iya bagasinya emang bahan serepnya dimana posisinya? bahan serepnya itu paling bawah dia muat nih kok oh ini bahan serepnya juga masih kaleng betul anjay ini seperti jdm juga sih jepang-jepang juga betul jepang-jepang juga terus bahannya juga uh mantep bener-bener ini dia tuh akuat acah 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 sambil geleng-geleng iya acah acah keren banget gila lu terus dapet apa aja mas kalau di bagian dalem ini? di bagian belakang ini? dongkrak? dongkrak ada pastinya kunci roda kunci roda terus kalau di Suzuki sendiri tuh ada buat ini api oh pemadam bakar pemadam juga ada nanti di interior kita lihat ke dalamnya nah ini seperti yang gue bilang Baleno ini termasuk sedan hatchback yang tinggi menurut gue betul banget gue bayangin aja gue beli ini itu masih segini nih iya kalau kalian sama bandingin sama mobil-mobil mungkin brand lain iya lebih pendek mungkin lebih ceper gitu kan betul ini tinggi loh termasuk tinggi betul banget jadi buat orang yang berbadan tinggi besar itu masih layak banget mobil layak banget Suzuki Baleno ini mantep bagian belakang itu aja? iya kurang lebih itu aja sih ini juga ada penambahan tombol iya tombol electric door cuma ini dia gak aktif ya gak aktif cuma disediain aja tombolnya bisa dipasangin betul mau pakai kaki mau pakai tangan digini-giniin bisa denang aja betul banget tapi Suzuki ini belum menyediakan fitur ini belum menyediakan cuma dihadalin aja tapi dia udah berbaik hati udah dihadain gak pelit siap mantep loh pintunya juga mantep plat ya jadi untuk bagian belakang itu aja mas iya bagian belakang kurang lebih seperti itu po martin oke untuk bagian eksterior kan kita udah bahas semua nah betul sekarang lu belum nunjukin ke gue bagian interior betul kita bahas interior langsung kita kedalem nih apa mau makan siang lu? ha? makan siang waduh yaudah kita langsung bahas interior ya boleh ayo oke brother and sister hehehe hehehe kita udah di dalam interior kita mau korek-korek nih interiornya karena first impression gue masuk ke New Baleno MC ini luar biasa mewah mantap luar biasa top 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 hahaha masih ada apinya ya nah mas Eka nah gue bisa kasih tau gak fitur-fitur apa aja yang istimewa di dalam New Baleno ini nih komartin nih di dalamnya ini banyak upgrade nih salah satunya yaitu ada di ini nih head unit ya head unit nah dia itu udah ukurannya 9 inch nih gede banget ya betul banget katusan ini gede banget loh dia itu udah Apple CarPlay dan Android CarPlay betul jadi bisa Android bisa iPhone ya betul banget nih 9 inch tuh gede banget ya TV kok nah terus udah gitu peletakan yang positif tidak mengganggu pandangan ke depan betul banget nah memang gue akuin si New Baleno ini kaca depannya agak kecil nih iya agak kecil daripada mobil-mobil yang brand lain nah cuma tidak mempengaruhi penglihatan kita untuk ke depan nih betul banget menurut gue lumayan besar nih lumayan gemuk nih iya terus speedometer ini kayaknya rame banget nih ya nih speedometernya itu rame banget ya kita ada HOD nya yang tampil speedometer oke yang bisa keluar nanti kita tampilkan betul terus kita juga ini paduan warnanya juga mewah banget nih kalau mati ini ada warna hitam krom ada si abu-abu terus nevy terus black piano iya oh ini nevy ya iya iya bagian ini nevy loh iya paling bawah ada black apa hitam doff hitam doff ya jadi untuk interior untuk interior ini si New Baleno ini komplit nih ada bahan plastik betul ada bahan leather leather ada fabric betul banget jadi komplit gak usah di apa-apain lagi karena bagi gue ini udah mewah banget terus uniknya dia warnanya nevy jadi hitam dipadu sama nevy ya terus ada list abu-abunya itu betul banget jadi lebih sporty banget anak muda banget lah keren banget terus box nya juga besar tempat minum pada umumnya sama terus kita juga ada cruise control terus ini terus audio nya juga bisa disetting jadi bisa dari setir juga ya betul terus setirnya juga udah beda nih kok oh dia gak bulat betul banget bawahnya ada apa ya namanya itu pokoknya itu lah lebih-lebih smart banget bisa ngangkat telepon juga nih dari setir juga siapa tau ada calling-an ayang beb apa apa atau ada nadi hutang hahaha ini tertera ya bisa muncul dari si head unit nya ini betul terus ada colokan USB terus panel-panel apa konsol AC nya itu keren banget bentuknya kayak tak-tak gitu lah nanti kalian bisa lihat sendiri lah betul terus yang paling keren juga kita bisa nge-just lampu depannya nih ada tombol nya juga turun naik atau apanya tuh iya turun naik turun naik terang nya juga bener-bener bisa di-just iya sorry nih gue sebutin brand BMW tapi memang mirip betul banget terus nih yang gue istimewain banget nih nah lampu spion kayak kaca spionnya nya udah auto dimer betul jadi kalau ada yang silomen kita langsung gelap iya sorry banget kita gak ngeliat apa-apa jadi aman tentram nih kalau malem-malem betul banget bagian jok nya juga ini ada perpaduan Navy juga ya betul dia juga bahan nya juga adem gak bikin ini terus kalau kita duduk tuh udah berasa dirumah kayak sopa gitu kanan kirinya udah agak semi bucket scene kayak dipeluk dari belakang betul terus untuk bagian shift knob nya mobil ini Matic Matic dan Matic nya ini bukan CVT tapi ATF betul banget seharusnya lebih bandel lebih gigit banget lebih bisa diajak nakal dikit lah lebih merang terus ada apa bottle holder di bagian depan tempat-tempat coin rem tangan tetap seperti biasa biasa pakai tarik pakai tarik bukan elektris karena kalau gue lebih suka pakai rem tangan begini iya lebih apa kok kalau ada kan beberapa mobil yang pakai sensor sensor parking yang kayak elektrik 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 parking ya itu bagi gue ya kalau ada apa-apa hal yang urgent kita gak bisa langsung bantu dengan rem tangan itu betul dia gak bisa langsung spontan gitu ah gak bisa di casoten juga spontan kan oh bukan komeng komeng sorry sorry jadi untuk bagian interior ini menurut gue ini luas luas banget terus luas jarak dengan tinggi gue yang 170 betul itu pun juga aman banget aman banget untuk kepala gue ini terus nih di dalamnya nih Baleno airbags nya udah ada 6 loko wow udah safety banget nih mau di bagian mana aja nih 6 6 loko di sini 2 loko ya 2 loko terus pilar ya vilar juga vilar B iya terus bagian sini juga ya betul jadi aman aman banget nih safety nya terus habis itu dia juga udah ada namanya ini nih ko stabilizer traction control traction control nya juga udah ada betul banget jadi mobil ini udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang menurut gue udah bisa bersaing lah udah bisa bersaing lah udah bisa bersaing dengan brand-brand lain betul banget bahkan dia udah menyimpang mulai ke Eropa betul dari ekstrior dari speedometer nya udah ke Eropa betul banget sebenernya dia udah cantik banget gitu kalau dilihat jadi kesan sport nya ada terus setengah nya itu ada average full ekonomi nya lu bisa tau info-info nah bagi buat kalian yang belum tau HUD itu apa ya HUD itu dia ada di atas speedometer nya kayak kebuka gitu itu kayak kaca cermin gitu tapi lu bisa pantau speedometer lu itu di depan tanpa harus melihat ke speedometer jadi lu kalo lagi nyetir mungkin kalo lagi ngeput kabut ya ngeliat begini ngeliat begini lu tinggal urus aja udah keliatan ada informasi keren banget sumpah itu lebih safety juga kan ko jadi ada tampilan gak usah gini tapi biasa aja iya keren banget kalo kalian menilai oh itu kan bukan mengganggu malah jadi mengganggu oh enggak bisa bisa di test bisa beli dulu mulai langsung dateng iya langsung dateng ketemu sama mas eka langsung kita silaturami ngobrol 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 jadi untuk bagian depan ini ya bagian belakang mas bagian belakang ini bagian belakang ini bagian belakang juga nyaman banget Niko Martin jadi bener-bener nyaman banget iya keren banget untuk bagian interior gue suka banget dari perpaduan warnanya iya fiturnya luasnya segala macem terus di bagian ini aja juga nih bisa buat wah kaca sun visernya pun ada lampunya betul wah gile ini bikin gue mangap wah iya bener-bener kanan kiri mau dimanapun bisa ngaca sun viser pun ada lampunya biasanya kalau mobil gue sih gak ada loh gak ada loh nanti kita bahas harganya ya tenang aja tenang aja tenang aja tetep stay tune iya untuk bagian interior ini aja betul itu aja Siko karena bagi gue udah cukup sih mas iya kalau lebih-lebih gue bingung speaker 6 juga udah speaker udah oke ya udah 6 oke ya paling kurang lebih itu aja Siko tapi itu juga udah berlebihan malah menurut gue ini udah berlebihan iya tapi dibalik kelebihan ini pasti ada kekurangan betul bukannya kita gak mau bahas kekurangannya kita fair karena pribadi sendiri gue juga belum pernah merasakan Mio Baleno ini betul banget tapi gue bisa ngambil satu unit mumpuk akhir tahun nih nah nah itu dia itu dia mau dibahas ditunggu-tunggu nah buat kalian yang masih penasaran dengan mesinnya kita mau bahas ya langsungnya oke siap siap kita berangkat ke depan lagi kita bahas mesin cus oke brosis itu jadi kita nempel lagi nempel banget loh udah ada oke brosis kita udah di depan kembali kita mau bahas bagian yang terpenting nih buat kalian bagian engine betul mas Eka kasih tau mas Eka ini mesin apa nih si Baleno ini nih dia mesinnya itu udah K15 K15 1500 ya 1500 4 silinder 4 silinder betul banget DOAC SOAC betul DOAC mantep gak lu mesinnya lu gila tenaganya juga kalo 1500 DOAC menurut gue udah patent lah keren banget ya torsi tenaganya juga bukan yang kaleng-kaleng mantep banget ya itu udah 104 per 138 oh 138 itu horsepower nya nah betul apa torsinya torsinya 105 105 105 torsi 105 dengan horsepower 138 betul cukup banget kalo di oprek-oprek dikit ya bisa lah 170 200 hape juga bisa bisa nenang aja nah untuk di dalam kota mesinnya ini menurut saya kirit banget loh po kirit banget ya iya buat dipakai di dalam kota di luar kota ko tadi sih gue liat speedometernya di speedometer 1 banding 14 betul itu mobil-mobil baru loh belum di jalanin aja 1 banding 14 apalagi udah di jalanin 1 banding 7 jadi boros kan gak di jalanin jadi irit iya betul banget irit irit untuk DOAC 1500 betul ini header bagian header pun 41 ya 41 41 header nya imut juga loh imut-imut terus bagian ini ada peredam juga ini peredam anti panas sebenernya biar panasnya gak muay ke atas betul banget jadi dari sini langsung ke sini ditabuk lagi ke dalam jadi tetep panas terus mesinnya gak dingin-dingin iya tapi udah ada dari grillnya ini nah grillnya itu udah gede-gede iya jangan khawatir jangan khawatir aki posisi aki disini sangat terjangkau dan ruangan mesinnya menurut gue luas luas banget dan rapi ya seakan-akan mesinnya itu masih kecil keliatannya ya nah jadi orang ngerjain juga gampang iya gampang banget ini filternya pun masih plastik betul ini filternya filter header terus radiator terus radiator juga aman ya semua ini aman boxy cream terus yang gue salut ini bagian tower shock ini yang mau gue bahas banget nih nah kalian kalau yang belum tau tower shock tower shock kan ada di sini posisinya ini kan shock blacker iya kan ini pun sama Suzuki dilas betul banget dilas terus di sealant betul banget iya kan di sealant biasanya pada umumnya mobil yang pernah gue alamin yang pernah gue dapetin yang pernah gue pakai slow-slow slow ya jadi emosi saman-saman ini gak pernah dilas bagian ini hanya dicantum hanya dicantum ini yang menyebabkan tower shock lu meleot kalau memang lu sering ke bagian-bagian jalan-jalan yang ancu itu manukur-manukurnya jadi si Suzuki ini udah memikirkan siapa yang pakai dan bagaimana keadaan jalan-jalan bar-bar labas labas trotoar hantem pelan-pelan tapi orang nyebrang oke ini keren ini salah satu nilai plus banget buat gue betul rapet semua rapet semua nah ini bagian mesin udah oke banget tapi masih yang mau gue tanya nih teman ini dalamannya ini oren mobilnya merah iya apakah memang begini karakter jadi jadi sesuai dengan warnanya kebetulan warna merahnya dia ini agak mengikuti sama jadi orennya juga ya kurang lebih oh jadi jadi memang ada perpaduan jadi gak di cat sama ya iya jadi ditemu-temuin aja iya mas Eka ini untuk ngomongin warna nih mas Eka ini kan yang kita lihat ini warna merah-marunya betul si New Baleno ini tersedia warna apa aja ya ada lima nih warnanya yaitu ada warna blue ada warna hitam ada warna putihnya ada grey dan yang terakhir ada warna merahnya seperti ini banyak ya ada lima pilihan nih nah di setiap warna itu beda-beda harga atau gak? enggak sama semua sama semua ya jadi gak ada yang warna spesial tapi semuanya spesial semuanya spesial cakep harga juga spesial bener-bener nah tadi ini kan kita udah bahas New Baleno MC betul ada berapa tipe mobil ini memang kebetulan untuk Baleno sendiri sekarang cuma ada satu yaitu MC ini MC aja di tahun 2023 betul jadi tidak ada tipe lain hanya si New Baleno MC yang di tahun 2023 kita gak tau di tahun 2024 ada MC apa MCM atau RSKM lalu-lalu oh beda ya bukan itu ini beda nah jadi kalian bisa langsung aja searching-searching aja itu bagian mesin itu aja mas? iya kurang lebih itu aja udah mantep jadi kita udah kupas tuntas semua nih dari eksterior interior mesin nah ini bagian akhir nih ini dia yang ditunggu-tunggu kong martin nih iya apa tuh kong? dikirim nih ke rumah gue yang kita tunggu rumah jadi yang ditunggu-tunggu sama netizen nih mas berapa sih harga mobil ini on the road? nih untuk Baleno MC sendiri itu otr nya ada di 281 400 wow 281 lu udah mendapatkan fitur yang sangat komplit nah tapi itu belum net loh masih bisa belum net masih ada disk 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 nego nego iya ini dia kita langsung ke promo akhir tahun niko oh mau langsung bahas promo langsung apa langsung terserah jadi harga normalnya on the road 281 400 281 400 itu masih belum di dalam kurungnya belum di dalam promo ya betul banget nah untuk promo akhir tahun pasti ada dong masih ada tapi langsung berurusan sama mas Eka iya dateng langsung aja nih apa aja bisa disebutin gak promonya nih di akhir tahun promonya dia bisa bunga 0% nah cakep cicilan ya iya apa DP cicilan DP bisa nanti dikomunikasiin lagi 0% 0% terus abis itu ada namanya tenor jangka panjang juga nih kok berapa tahun sampai 8 tahun oh dikiranya 12 tahun aduh itu lumah lumah ya lumah ya KPR ini udah server kok sampai lupa loh punya cicilan terus nah yang paling istimewa nih Baleno dia itu diskon sampai 26 juta plus plus kalau cash pembeliannya kalau cash dapat diskon plus plus nih 26 juta plus plus nih kredit pun ada nah plus plusnya gak apa minus minus kalau kredit juga pasti ada nih tapi punya hitungan tersendiri ya subsidi nya sampai ada tambahan 4 juta plus plus juga nih ko oke jadi untuk promosi Baleno nih betul banget untuk promosi Baleno sampai akhir tahun aja nih iya untuk akhir tahun sampai akhir tahun jadi 281400 sambil on the road on the road dapet promo diskon plus 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 lagi betul banget dan ada yang menarik nih ko apa tuh ya itu kita lagi ada apa namanya ini promo free aksesoris free aksesoris free aksesoris nah apanya dapet ya nah payung dapetnya nah khusus buat pembeli 3 tercepat nih ko kita kasih free aksesoris yaitu ada sarung jok nah sarung jok terus talang air tapi ada syaratnya nih pasportnya subscribe dulu nih Suzuki promo channel dan juga subscribe channel budget abis yang pastinya gausah 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 di subscribe channel gue yang penting subscribe channel mas Eka dulu untuk mendapatkan promo-promo yang terbaik nih di Suzuki kalau nggak komen-komen aja bisa namanya apa mas Eka sebutnya subscribe ah ya lu mah nama youtube nya Suzuki promo channel promo channel promo channel atau ke instagramnya mas Eka ya betul ya Suzuki05 Eka Eka Suzuki05 kebalik-balik nih ya betul yang mana nih pokoknya muncul kan iya ada nomernya ada webnya juga nanti bisa langsung WA juga ya nanti gue kasih nomor WA nya untuk tanya-tanya mas Eka betul banget terus paling itu harga kita murah tapi fasilitas kita istimewa istimewa pastinya harga bintang 5 bintang 5 eh rasa bintang 5 harga kaki 5 betul banget kok jadi kebalik jadi ikutan kebalik jadi ini promosi Suzuki sampai akhir tahun ya iya jadi buruan nih unitnya sebelum kehabisan iya gue udah mau ngambil nih soalnya apa fitur-fiturnya tadi udah disebutin udah keren tapi harganya dia masih bisa turun nih tapi untuk kedepannya bisa yakin naik ya harga ini kalau memang masyarakat sekitar asik dah udah kayak ngomong sensus penduduk aja kalau memang kalian ini bener-bener memperhatikan detail fitur si Suzuki Baleno betul banget karena memang keren banget dan komplit mas ini kan kita lagi ada di showroom Suzuki ke Bonjerug ya jalan panjang ya jalan panjang nomor 12 nomor 12 iya disini tersedia unit apa aja sih mas selain si New Baleno bisa kasih tau langsung kan netizen ada Ignis juga ada Suzuki Ignis Grand Vitara juga ada Grand Vitara yang terbaru XL7 juga ada nih buat family family yang apa nyaman banget jadi untuk mencari mobil kecil ada untuk mencari mobil buat anak muda ada buat family men ada semuanya komplit kalian bisa hampir kesini tinggal dateng silaturami ngobrol-ngobrol mulai jangan lupa ketemu mas Eka betul langsung ketemu saya Eka Hospital oh bukan ya bukan Eka Wicaksana iya betul betul jadi ini aja mas promonya itu harganya udah diskon tadi 26 juta terus kalau pembelian kredit dia bisa nambah lagi ada subsidi sekitar 4 juta juga dan untuk aksesoris juga free aksesoris free ya iya talang air sarung jok payung terus ada buat pemadam api oh iya pemadam apar apar iya udah lebih safety juga pastinya udah mantep banget untuk tahun berikutnya untuk di 2024 nanti belum tau ya promonya masih rahasia kalau yang penasaran langsung WA-in aja mas apa sih tahun 2024 udah apa sih langsung WA-in aja tapi ini juga udah gak ini kok maksudnya udah gak ketinggalan masih bagus banget ya apa tuh untuk semuanya maksudnya gak ketinggalan zaman lah udah luar biasa lah kalau gini karena dari yang udah-udah baru ngeliat banget nih dan gue pribadi baru ngeliat banget nih Gio Baleno sering ngeliat di jalan cuman gak pernah masuk ke dalem yang terbarunya ya itu keren banget terus ada DP juga 5% Niko ini mobil sekeren ini dia bisa DP di bawah 20 juta dan bisa di bawah 15 juta tapi untuk 10 juta gak bisa ya ko baru mau nawar 5 juta jadi dengan 15 juta sampai 20 juta lo udah bisa bawa mobil ini pulang betul betul banget DP nya untuk angsurannya ya kita bisa bahas datang aja ke showroom kita ya betul banget bahas angsurannya ya bukan bahas kalau gak bisa ngangsur per bulan ya tarik ditarik kasih betul banget ya jadi itu aja mas Eka betul itu aja pembahasan New Baleno MC dan showroom RMK ke Bonjerug Suzuki RMK ke Bonjerug ini di jalan panjang kalian bisa kepoin instagramnya kalian bisa kepoin instagramnya youtube nya instagram mas Eka bisa juga langsung datang kesini ada webnya juga nih ko digitalnya ada webnya juga ada webnya wicaksanya Suzuki promo bentar disini ada ya panjang gak inget pokoknya nanti gue cantumin semua sampe ketutupan muka kita semua betul banget jadi ini aja mas yang udah mau pertunjukan ke gue asik si New Baleno MC ini dan gue tertarik banget nih kayaknya nih mantep gue demen banget sama kualitas build quality nya bahannya semua fitur-fiturnya top kalian bisa langsung datang aja langsung datang aja kita ngobrol-ngobrol santai siap jadi thank you banget mas Eka udah ngundang gue untuk memperkenalkan si New Baleno MC ini dan bermain-main ke showroom Suzuki ini bener-bener keren rame banget iya kan sampe angkot aja ada lengkap pastinya oke brother and sister thanks for watching jangan lupa like comment, subscribe, and share ke temen-temen kalian sebagai car enthusiast betul sampai jumpa dan 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax